Intro Apakah kalian familiar dengan buah satu ini? Buah ini sekilas mirip dengan buah sawo. Walau Selandia Baru adalah negara yang terkenal sebagai penghasil buah kiwi, namun kenyataannya buah kiwi sebenarnya berasal dari Cina. Bahkan hingga saat ini Cina masih menjadi produsen terbesar dari buah kiwi. Buah kiwi mengandung vitamin C dua kali lebih banyak daripada jeruk. Buah kiwi juga mengandung vitamin E dan K, serta mengandung antioksidan yang berguna menangkal radikal bebas. Dari hasil penelitian, mengkonsumsi buah kiwi bisa mengurangi resiko obesitas. Selain itu, buah kiwi juga menjadi buah yang paling banyak di-request kedua setelah buah durian. Mari kita langsung saja pergi mengunjungi perkebunan buah kiwi di Selandia Baru. Kiwi dapat tumbuh dengan baik di kawasan dataran tinggi yang beriklim basah. Idealnya, tinggi lahan berada di antara 800 hingga 3.000 meter di atas permukaan laut. Dengan suhu harian 12 hingga 24 derajat Celcius. Suhu paling tinggi yang bisa diterima kurang dari 26 derajat Celcius. Pohon kiwi dapat berkembang dengan baik di tanah dengan pH 5,5 hingga 6,5. Seperti halnya buah yang memiliki biji lainnya, buah kiwi juga dapat dibudidayakan melalui bijinya. Namun untuk mendapatkan bibit unggul yang tahan penyakit dan juga dapat menyediakan lebih banyak bibit dalam waktu yang singkat, petani besar seperti ini biasanya menggunakan kultur jaringan dari induk unggulan. Setelah mendapat bibit yang cukup, selanjutnya petani akan membawa bibit ini ke ladang. Ladang pohon kiwi biasanya dipasangi tiang-tiang kayu dengan kawat-kawat yang terbentang sepanjang lahan yang digunakan sebagai tempat pohon kiwi merambat. Pada awal pertumbuhan buah kiwi seperti ini, biasanya petani akan memasang kanopi seluas ladang pohon kiwi untuk mengurangi intensitas terik matahari dan juga meningkatkan prosentase hidup bibit kiwi muda. Pohon kiwi dapat mulai berbuah setelah berumur 3 hingga 4 tahun. Untuk mempercepat masa produksinya, petani akan melakukan okulasi di beberapa pohon kiwi muda pada proses peremajaan bibit. Selama masa perkembangannya, pohon kiwi membutuhkan perawatan yang tidak begitu sulit namun harus teratur. Untuk menyediakan kebutuhan air, petani akan memasang selang sepanjang ladang yang diletakkan di atas pohon dengan metode irigasi semprot yang langsung menyemprotkan air ke pangkal pohon pada pagi dan sore hari. Apabila pohon sudah berusia di atas 1 tahun, intensitas penyiraman bisa dikurangi menjadi 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, petani akan memberikan pupuk organik setiap awal musim semi dengan mesin traktor khusus ini. Mesin ini dapat memberikan pupuk secara merata pada bagian kanan dan kiri traktor saat mereka berjalan melewati kebun. Berpindah ke kebun pohon kiwi dewasa pada bulan September adalah awal musim semi. Pohon-pohon kiwi yang kehilangan daunnya setelah musim gugur dan melewati musim dingin akan dipangkas oleh para pekerja. Pemangkasan pada batang pohon kiwi selain bertujuan untuk mengatur arah rambatannya dan mencegah penyakit akibat tanaman terlalu rimbun, pemangkasan ini juga memberikan kesempatan pohon kiwi untuk memperbarui cabang-cabang sekunder. Setelah daun-daun mulai muncul dan cabang-cabang baru sudah mulai merambat di pertengahan musim semi, petani akan memberikan pupuk dan juga melakukan penyemprotan hama. Kemudian di bulan Oktober hingga pertengahan November, pohon-pohon kiwi ini akan mengeluarkan bunganya. Pada saat bunga-bunga ini mekar, petani akan menginspeksi bunga pohon kiwi. Yang selanjutnya, mereka akan membawa koloni lebah ke pergebunan untuk membantu proses penyerbukan. Untuk merangsang lebah agar segera berburu bunga, petani akan mengambil beberapa serbuk sari dari bunga kiwi dan meletakkannya di atas kandang. Aroma benang sari ini akan dengan segera membuat lebah pekerja melakukan tugasnya. Setelah penyerbukan terjadi, bakal buah mulai muncul. Pekerja akan menginspeksi bakal buah dan menyingkirkan beberapa bakal buah yang tidak sehat dan mudah rontok dari tangkai pohon. Dan tepat pada awal musim panas, pekerja akan menyayat batang pohon utama secara melingkar. Teknik ini dipercaya akan membuat pohon kiwi dapat menghasilkan bunga dan buah lebih banyak pada panen selanjutnya. Pada bulan Desember hingga bulan Februari di musim panas, tanaman kiwi mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Dan buah kiwi akan tumbuh dengan cepat selama bulan-bulan musim panas. Volume panen buah kiwi dapat diperkirakan pada periode ini. Sebelum menentukan waktu panen, pekerja akan menguji kesiapan buah terlebih dahulu. Dengan mengambil sampel buah kiwi dan mengetes tekstur buah dan warna buah kiwi. Pada bulan Maret hingga bulan Mei, di musim gugur, cuaca di Selandia Baru mulai mendingin. Dan pada bulan inilah waktu yang tepat untuk memanen buah kiwi. Pada proses pemanenan buah kiwi, biasanya dibutuhkan 70 hingga 80 pekerja yang akan membantu proses pemanenan. Tim pemanen dibagi menjadi tim pemetik buah di ladang. Harvest auditor. Pengemudi traktor. Pengemudi traktor. Operator forklift. Dan pengemudi traktor yang akan mengantarkan hasil panen buah kiwi ke pabrik pengemasan. Terima kasih. Pada pabrik pengemasan, buah kiwi akan melalui proses penyortiran. Mulai dari ukuran hingga kualitas buah kiwi. Kemudian buah kiwi akan dikemas dan dilebeli. Yang selanjutnya akan didistribusikan ke konsumen di seluruh dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!